. Turunnya Satrio Dimas Adityo untuk bertemu langsung dengan masyarakat Sukabumi di Palabuhan Ratu, pada hari Sabtu 16 Desember 2023, memastikan beberapa solusi konkret yang akan dilakukan ke depannya untuk mengatasi permasalahan warga, khususnya di area perekonomian. Satrio yang merupakan ahli di bidang perekonomian, akan mengkorelasikan salah satu program Prabowo yang ingin membangun sumber daya manusia dengan pembangunan perekonomian masyarakatnya agar pendapatan mereka meningkat. Bagaimana program-program Bapak Pusat bisa mendukung pembangunan di Kabupaten sebelumnya, tidak hanya pembangunan infrastruktur, tapi juga pembangunan ekonomi, makanan-makanan pekerjaan, dan tentunya pembangunan sumber daya manusia. Itu sebabnya perbaikan usia, penjagaan sahabat yang diperlukan. Dan background saya sebagai ekonomi, tentunya saya juga masih akan mendukung pihak investasi, pihak suasana, untuk bisa berinvestasi dan memiliki kekuatan usaha. Karena apapun Kabupaten sebuah bumi memiliki potensi kayaan alam yang luar biasa, tidak hanya sebuah pertamangan pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pariwisata. Nah, itu yang terus terdorong bagaimana bisa terus berkembang, terus bisa seluruh masyarakat Indonesia hadir, berkunjung, peningkatan pendapatan asli daerah. Sehingga selain pendapatan asli daerah meningkat, tentunya program-program Kabupaten bisa berjalan dengan program yang sudah diperlukan. Anggota Tim Kemenangan Nasional Prabowo-Gibran ini, bertemu dan mendengar langsung aspirasi masyarakat, yang terdiri dari Perlimas, UMKM, Kelompok Tani, dan para tokoh masyarakat di Padokokan Silat Sabandar Karimadi Palabuhan Ratu. Satrio yang merupakan wakil bendahara partai Gerindra Pusat itu, akan mendukung penuh perjuangan Perlimas yang digawangi oleh ketua fraksi Gerindra Usekwawan, untuk mewujudkan kesejahteraan Limas, dengan peningkatan insentif mereka yang dilindungi peraturan perundang-undangan. Dari Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Muri, melaporkan.